Ayah Letu Muhammad Fardana, Darshi Akib buka suara soal hubungan asmara anaknya dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Kabar miring mengenai jalinan asmara Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana belakangan ini memang menjadi sorotan publik. Hal itu bermula saat Letu Fardana yang menghapus foto-foto pertunangannya dengan Ayu Ting Ting di akun Instagramnya. Darshi Akib mengakui dirinya tak mengetahui soal anaknya yang menghapus foto saat tunangan. Sebenarnya sih kalau menghapus itu saya tidak tahu, karena beliau inikan lagi dinas negara yang harus diutamakan, kata Darshi Akib. Namun Darshi membenarkan soal kabar miring terkait hubungan Fardana dengan Ayu. Dikatakan Darshi bahwa hubungan asmara anaknya dengan Ayu kini sudah berakhir. Kalau hubungan dengan Ayu Ting Ting sama putra saya sudahanlah, jadi istilahnya nggak berlanjut, ujar Darshi. Terkait keputusan untuk mengakhiri hubungan, kata Darshi, sudah dilakukan pertemuan dari kedua belah pihak. Bahkan pihak keluarga juga sudah turut dilibatkan. Itu pun saya sudah panggil mereka itu, ya bapaknya ibunya, saya ya udah ketemu, katanya. Meski begitu, Darshi pun menghargai keputusan dari anaknya dan Ayu. Menurutnya, bahwa urusan jodoh memang sudah diatur oleh Tuhan. Ya namanya jodoh itu kan di tangan Tuhan, ya manusia kan hanya berusaha, ucapnya. Sebagai orang tua, Darshi hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Saya sebagai orang tua selalu berusaha semoga lancar, apapun yang namanya untuk anak kan, lanjutnya. Darshi pun mengakui dirinya tak mempermasalahkan hal tersebut meskipun anaknya gagal menikah dengan Ayu. Ia menilai dibalik permasalahan semua ini terdapat hikmahnya. Darshi menuturkan, kandasnya hubungan tersebut bisa jadi jalan terbaik untuk keduanya. Tapi ini nggak masalah, saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa kami terkabul juga, karena istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik. Malah mungkin baik untuk si Ayu juga, baik buat putra saya juga kan, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.